Ustadz kami silahkan ya izakumullah khairan terima kasih atas kesempatannya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa mtinani asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman lishani wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ritwani salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ikhwani wa manihtada bihudahu ila yaumil ma'adithani Thomas Umin jamaah Masjid Al-Zikri Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan Alhamdulillah atas ni'mat dan senantiasa pertolongan dari Allah kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan yang sangat mulia mudah-mudahan Allah berikan keberkahan padanya dan juga mudah-mudahan Allah jadikan ini sebagai majelis yang dengannya diampuni dosa-dosa kita yang dengannya juga memberi manfaat untuk dunia dan akhirat kita salawat serta salam mari kita awali untuk memanjatkannya bagi Nabi kita Nabi besar Nabi Muhammad salallahu alaihi wa alihi wa salam Bapak Ibu yang saya muliakan dan saya hormati sejatinya jadwal kita membahas tentang sifat salat Nabi akan tapi karena ada request dari wanitia agar kita membahas tentang fikih kuasa Ramadan dan inilah sebuah pembahasan yang sangat penting pembahasan yang sangat penting karena munasib sangat erat hubungannya dengan keadaan kita yang Insya Allah kurang lebih dalam sepekan kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan Insya Allah semoga Allah perjumpakan kita dengannya diantara persiapan yang terbaik bagi kita semua dalam setiap amal ibadah adalah dengan ilmu sesuai yang telah diterangkan berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi karena dengan ilmu kita bisa mewujudkan amal ibadah sesuai dengan batasan-batasannya dengan itu pula harapan ibadah kita diterima oleh Allah pun lebih besar sebagaimana kita maklumi sesuatu itu bila dipraktekkan direalisasikan sesuai dengan prosedur dan aturannya maka itulah yang terbaik maka demikian juga ibadah kita kerjakan kita amalkan sesuai dengan tuntunan dan batasan-batasannya itulah yang terbaik bagi kita semua dan ini dengan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi inilah yang akan kita bahas dengan judul ringkasan ilmu bekal Ramadan yang dirindu kita semua merindukan bulan Ramadan iya tidak bapak-bapak rindu bulan Ramadan puasa secara bahasa itu maknanya adalah menahan diri dari melakukan sesuatu itulah secara bahasa ada pun secara istilah maka puasa itu adalah ibadah kepada Allah dengan niat menahan diri dari makan dan minum serta semua hal yang merusak dan membatalkan puasa sejak fajar sadiq hingga terbenamnya matahari dilakukan oleh golongan dan syarat yang telah ditentukan kalimat yang paling penting dalam definisi adalah ketika dikatakan ibadah kepada Allah kenapa? karena kalau tidak ada penekanan kalimat ibadah kepada Allah banyak praktek di luar sana yang tidak makan tidak minum yang menjauhi makan dan minum tapi bukan ibadah maka itu tidak dianggap sebagai puasa secara syariat misalnya praktek di dunia medis setiap tindakan sebelum operasi maka mesti pada umumnya diperintahkan untuk pasien tidak makan dan tidak minum disebut dengan puasa tapi apakah itu puasa secara syariat? tidak karena bukan dalam rangka beribadah kepada Allah kemudian hadirin yang saya hormati dan saya memuliakan sebelum saya lanjutkan kembali bahwa pembahasan saya ini kita kupas dari risalah atau modul yang telah saya ringkaskan dan telah saya share ke Pak Ihsan format PDF-nya jadi Bapak Ibu silahkan melihat poin-poin tersebut dengan dalil-dalilnya karena semua sudah saya cantumkan referensi dan dalil-dalilnya sehingga di penyampaian ini untuk meringkas waktu saya tidak menyebutkan itu tidak menyebutkan sumber atau referensinya secara spesifik tinggal bisa dilihat di PDF-nya kata yang kedua tentang Ramadan Ramadan itu berasal dari kata Ramadan yang artinya adalah hawa yang sangat panas adapun secara syariat Ramadan adalah nama untuk salah satu bulan Hijriyah dikarenakan pada saat bulan ke-9 di tahun Hijriyah itu cuaca dan udara sangat panas sehingga dinamakanlah dengannya ini tinjauan definisi secara histori secara histori sebab sejatinya kalau kita melihat bulan Ramadan yang kita jalani di beberapa tahun belakangan secara khusus kita akan dapatkan ternyata Ramadan udaranya sejuk bahkan hujan ya tidak sejuk bahkan hujan apalagi di beberapa tempat itu Ramadannya hujan tidak mendapatkan suasana atau cuaca yang panas apakah masih bisa dikatakan Ramadan? iya, karena penamaan Ramadan itu adalah penamaan secara histori di awal penetapan nama tersebut berbicara tentang keutamaan hadirin yang saya hormati Bapak Ibu yang saya muliakan maka terlalu banyak keutamaan ada keutamaan terkait dengan puasa secara umum ada keutamaan terkait dengan puasa Ramadan dan ada keutamaan terkait dengan Ramadannya itu sendiri semuanya ada keutamaan ini menunjukkan bahwa hadirin yang saya hormati di bulan Ramadan itu penuh melimpa ruah keutamaan maka merugilah bagi kita yang tidak memanfaatkan merebut keutamaan ini kalau keutamaan puasa secara umum bisa mendapatkan derajat ketakwaan puasa itu meredam gejolak hawa nafsu puasa itu adalah benteng dari neraka perisai yang menghalangi seorang dari neraka puasa itu bisa memasukkan seorang ke dalam syurga sampai-sampai untuk poin yang keempat ini dalam hadis disebut Nabi ditanya Ya Rasulullah tunjukkan kepada kuamalan yang bisa memasukkan aku ke dalam syurga apa jawab Nabi alai kabir sawm fa innahu lamisalahu coba puasa dan tidak ada yang semisal dengan puasa tidak ada yang semisal dengan puasa saking hebatnya puasa itu Nabi katakan lamisalahu tidak ada yang semisal dengan puasa kemudian puasa pahalanya tidak terbatas puasa bagi orang yang menjalaninya memiliki dua kegembiraan siapa yang masih ingat kegembiraan bagi orang yang berpuasa kapan aja itu ketika berbuka yang kedua ketika menghadap Allah dengan amalan puasanya ini fakta Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan tidaklah ada seseorang yang berpuasa apakah puasanya benar atau puasanya salah puasanya main-main atau ketika berbuka menjelang berbuka pasti ada rasakan kegembiraan senang kita semua merasakan itu ketika menunggu saat-saat berbuka kegembiraan itu ada di dalam diri kita ini fakta luar biasa apalagi anak-anak luar biasa subhanallah dan ini keutamaan yang Allah berikan kepada kita semua kegembiraan di saat berbuka kemudian bau mulut orang yang berpuasa lebih baik daripada baunya misik dan sekian banyak saya katakan ini hanya sekian beberapa poin terkait dengan keutamaan puasa secara umum masih banyak sebenarnya kemudian puasa Ramadan secara khusus keutamanya menggugurkan dosa-dosa yang telah lalu keutamaan seperti ini layak untuk kita rebut kenapa? karena tidak seorangpun diantara kita melainkan ada dosa dan kesalahannya tidak ada seorangpun diantara kita merasa dirinya maksum tidak ada kalau kita sadar akan hal ini maka kita harus rebut kalau ada amalan yang keutamanya bisa menggugurkan dosa-dosa kita mumpung kita masih hidup karena di saat hiduplah kesempatan untuk meraih ampunan dari Allah itu semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita sebelum kita meninggal ada juga keutamaan bulan Ramadan secara khusus bahwa bulan Ramadan adalah saat diturunkannya Al-Quran dan juga kitab-kitab yang lain bukan hanya Al-Quran dari lima kitab Zabur Taurat Injil Mus'haf atau Suhuf kemudian Al-Quran semuanya diturunkan di bulan Ramadan luar biasa ini bulan dipilih oleh Allah untuk momen diturunkan kitab-kitabnya ini isyarat bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang terpilih yang kedua bulan Ramadan saat dibelunggunya syaitan saat dibelunggunya syaitan kemudian hadirin yang saya hormati dan saya muliakan ketahui lah bahwa puasa Ramadan itu Allah Jalla'u'ala tetapkan melalui tiga tahapan proses yang pertama pada awalnya puasa Ramadan ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan memilih boleh puasa boleh tidak kalau yang memilih tidak puasa maka dia memberi makan pakir miskin ini tahapan pertama yang kedua puasa diwajibkan akan tetapi untuk yang kedua ini ketika ada orang yang tertidur di saat berbuka maka dia tidak boleh makan di malam hari dia harus puasa lanjut sampai besok berat akhirnya turunlah proses yang ketiga tahapan yang ketiga sebagaimana yang telah kita jalani sampai saat ini adanya batasan-batasan waktu untuk menjalankan puasa tersebut sampai terbenamnya matahari tanpa memperdulikan ada yang tertidur atau tidak yang tertidur ini tahapan yang ketiga mungkin ada yang bertanya Ustaz kenapa atau apa hikmahnya Allah tetapkan puasa dengan tiga proses tersebut jawabannya bahwa Allah maha tahu kepada keadaan makhluk ciptaannya dulu di awal-awal puasa itu hadirin yang saya hormati dan saya muliakan itu bukan gampang memisahkan diri dari makan dan minum sehari penuh tidak apa namanya bersama dengan istrinya menjaga jarak dengan istrinya itu bukan sesuatu yang gampang apalagi orang Arop maka diturunkan atau ditapkan dengan bertahap agar mereka menyiapkan secara mental dan fisik setelah mereka telah siap maka puasa pun mereka jalankan dengan memiliki kemudahan dan sudah terbiasa dengannya makanya dilewati dengan tiga proses ini hadirin yang saya hormati dan saya muliakan Nabi kita Nabi besar Nabi Muhammad s.a.w. telah menjalani puasa Ramadan sebanyak sembilan kali ini wawasan untuk kita ketahui bersama karena puasa Ramadan itu ditetapkan pada tahun dua hijriah dan beliau wafat Nabi kita Nabi besar Nabi Muhammad s.a.w. pada tahun sebelas hijriah maka itu artinya beliau menjalani puasa Ramadan selama sembilan kali kemudian juga ada pembahasan tentang tahniah tahniah itu ucapan selamat untuk menyambut datangnya Ramadan hadirin yang saya hormati dan saya muliakan ini adalah sesuatu yang sangat dianjurkan untuk melakukan tahniah menyebarkan tahniah saling mengucapkan selamat untuk datangnya bulan Ramadan ini telah diisyaratkan oleh Nabi s.a.w. beliau bersabda Nabi s.a.w. Nabi s.a.w. Nabi s.a.w. Nabi s.a.w. kepada para sahabatnya sebelum masuk Ramadan datang kepada kalian Ramadan yang penuh dengan berkah disini ada pelajaran yang tepat itu bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan Ramadan itu diberi nama dengan yang telah Nabi beri nama dengannya yaitu Ramadan Mubarak itu paling tepat bukan Ramadan Karim ya kita dengar ada Ramadan Karim ya penamaan Ramadan Karim yang kata para ulama kurang tepat ya sebab Nabi tidak menamakan dengannya tapi Nabi katakan Ramadan Mubarak itu lebih tepat Ramadan Mubarak makanya Syekh Ibn al-Taymin termasuk yang mengkritisi ya penamaan Ramadan Karim ya kita kalau bisa mencocoki apa yang Nabi s.a.w. telah tetapkan itu yang lebih bagus Nabi katakan Ramadan Mubarak itu lebih tepat Ramadan Mubarak yang Allah wajibkan bagi kalian puasa padanya dibuka pintu langit-langit padanya ditutupnya pintu-pintu neraka di belenggunya maraudah syaitin di belenggunya maraudah syaiton-syaiton Bapak Ibu yang saya hormati terkait dengan ini penggalan ucapan Nabi di sini ada juga pelajaran pertanyaan ya kira-kira adakah diantara Bapak Bapak yang bisa menjawab kalau dikatakan syaiton di belenggu pertanyaannya kenapa masih kita jumpai adanya perubatan buruk di saat bulan Ramadan ada yang bisa ingin memberi jawaban ada yang ingin mencoba kenapa kita masih bisa melihat menjumpai adanya perubatan buruk di saat Ramadan kebiasaan kebiasaan buruk masih ada lagi yang mencoba Nafsu Masya Allah Barakallah Fik ini satu jawaban yang benar ada lagi Bapak Ibu ketahui bahwa ada dua jawaban jawaban pertama yang diinginkan oleh Nabi bahwa syaiton-syaiton di belenggu di saat Ramadan itu adalah syaiton jenis khusus dan Nabi telah sebut di dalam hadis ini makanya saya kasih stabilo syaiton yang disebut oleh beliau dengan nama Marodah Marodah ini adalah nama untuk jenis syaiton pimpinan-pimpinannya pembesar-pembesaran pembesar-pembesarnya yang memiliki permesuhan sangat keras kepada manusia itu Marodah Bapak Ibu yang saya hormati jangan dikira syaiton itu tidak terorganisir sangat terorganisir makanya dalam sebuah riwayat Nabi jelaskan pimpinannya menunggu di singgah sananya di tempat duduknya di tempat kehormatannya menunggu pasukannya kembali dan melaporkan saya telah begini saya telah begitu saya telah begitu dia nggak puji ketika ada yang melapor saya telah berhasil memisahkan suami dan istrinya baru dia puji pimpinannya puji oh kamu hebat kamu bagus maka ketahui lah bahwa syaiton itu yang kita mohon perlindungan dari mereka kepada Allah itu terorganisir luar biasa nah yang diinginkan oleh Nabi yang dibelenggu adalah jenis pimpinannya maka kalau ada keburukan yang kita jumpai wajar yang kedua jawabannya adalah seperti yang Bapak sampaikan karena adanya hawa nafsu pada diri manusia yang Allah telah tetap bernama Al-Quran inna nafsa la'am maratum bisu pada jiwa manusia itu ada gejolak yang senantiasa mengajak manusia untuk berbuat buruk itulah ammarah bisu jadi tidak bertentangan tidak kontradiktif dengan apa yang telah Nabi SAW sebutkan adanya keburukan karena memang ya seperti itu kemudian kata Nabi SAW di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari seribu bulan siapa yang diharamkan dari kebaikannya maka sungguh dia benar-benar telah diharamkan ini adalah sabda Nabi yang beliau sampaikan sebelum Ramadan datang di hadapan para sahabatnya maka para ulama mengatakan ini adalah dasar untuk tahniah ucapan selamat dan hukumnya boleh walaupun mungkin berbeda secara redaksi kalau budaya yang berkembang di masyarakat kita selamat menjalankan puasa Ramadan kalimat merhaban ya Ramadan ini bagus ini tahniah namanya dan tujuannya apa supaya saling mengingatkan kita akan menghadapi bulan Ramadan agar memotivasi dan menyiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan ini namanya tahniah dan itu sangat dianjurkan hukum puasa Ramadan dimaklumi bersama Ramadan puasanya adalah salah satu dari rimah rukun Islam sebagaimana rukun Islam yang lainnya demikian juga puasa Ramadan harus atau sebuah keharusan sebuah kewajiban hukumnya bagi setiap kita yang telah mampu untuk menjalankannya berdasarkan Al-Quran hadith dan ijma' para ulama bagaimana bagi yang tidak puasa Ramadan hadirin yang saya hormati dan saya memuliakan bagi yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa udhur ini dia telah membuat dosa besar dan dianggap rusak keislamannya Imam Zahabi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Kabair mengatakan bahwa para ulama kemuminin telah menetapkan telah ijma' bahwa kalau ada yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa udhur maka ia dihukumi lebih buruk daripada pezina lebih buruk dari pecandu khamer bahkan diragukan keislamannya dan mereka menganggap ia termasuk zindik lagi sesaat Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan ini sebenarnya peringatan untuk kita semua jangan salah persepsi yang menganggap wah ini kok terlalu keras hukumnya saya katakan saya pernah di sebuah tempat menyampaikan hal ini dan saya katakan bahwa ini perlu kita sampaikan kepada kaum muslimin kenapa? karena agar jangan sampai berkembang terus fakta yang kita jumpai di luar sana apalagi di pasar Bapak Ibu yang sering ke pasar akan menjumpai faktanya apa? banyak diantara kita kaum muslimin meremehkan puasa di saat bulan Ramadan di pasar itu banyak yang tidak puasa dan mereka kaum muslimin ya tidak? meremehkan puasa apalagi orang pasarnya orang-orang mereka kaum muslimin meremehkan puasa justru mereka yang telah melakukan perbuatan yang sangat nista terhadap agama ini diremehkan puasa tidak ada bedanya terhadap hari puasa dan tidak puasa maka diingatkan agar mereka tidak meremehkan puasa maka bagi yang tidak puasa Ramadan tanpa udur ya diragukan islaman supaya kita jangan meremehkan puasa ada pelajaran penting bagi yang tidak salat fardu tapi melaksanakan puasa Ramadan ada juga diantara kaum muslimin yang puasa tapi tidak salat hadirin yang saya hormati dan saya menghuniakan para orang-orang menjelaskan bahwa jika ada yang menjalankan puasa Ramadan tapi ia tidak salat fardu maka puasanya tidak diterima secara syariat kenapa karena orang yang tidak salat hukumnya sama dengan non muslim yang jika mereka beramal kebajikan tidak diterima sebagai pahala bagi mereka di sisi Allah dan Allah berfirman innama itaqabbalallahu minal muttaqin sesungguhnya Allah itu menerima ya dari orang-orang yang bertakwa dan diantara ciri yang paling membedakan kita dengan non muslim adalah salat sebagai wujud ketakwaan kalau pakaian kita di luar bapak ibu di pasar atau di mall kita tidak sulit membedakan mana muslim mana non muslim secara penampilan lahir sulit akan bisa kita beda indikasi muslimnya ketika berkemandangnya adhan atau waktu salat tiba apalagi kalau adhan terdengar Allahuakbar Allahuakbar kemudian kita lihat ada yang selingat-selinguk mencarimu salat memperhatikan jam ini waktu salat nah itu pertanda dia muslim kalau penampilan sulit ya maka disini diantara pembeda yang paling mendasar yang terlihat dari hal-hal yang bersifat gohir antara muslim dan non muslim dengan salat makanya nabi alaihi salatu wassalam telah menjadikannya sebagai pembeda al-ahdu al-lazi bainana wa bain umus salat ya perjanjian yang membedakan kita dengan mereka adalah salat peringatan khusus bagi yang memiliki puasa kuasa kuasa itu dalam ungkapan masyarakat kita hutang puasa untuk kita perhatikan bersama khususnya ibu-ibu karena kaum muslimah bisa dipastikan ada hutangnya insyaallah karena di bulan ramadhan mereka akan melewati masa haid yang mereka nggak puasa padanya kalau ada nih yang memiliki hutang puasa kemudian masuk ramadhan baru dalam keadaan belum bayar hutangnya para ulama menyimpulkan tidak lepas keadaannya dari dua yang pertama dia nggak bisa bayar hutang sampai masuk ramadhan karena uzur misal karena sakit atau uzur yang lain keadaan yang pertama ini dia tidak berdosa nggak ada konsepensi baginya tapi dia tetap bayar hutang di hari-hari yang lain yang kedua dia tinggalkan hutang puasanya dia sengaja tunda-tunda sampai masuk ramadhan baru tanpa ada uzurnya hanya dia tunda-tunda saja padahal dia mampu yang seperti ini dia dianggap berdosa mengabaikan kewajiban maka harus bertobat yang kedua dia juga mengkodok puasanya tersebut di saat di hari-hari yang lain di luar ramadhan itulah kewajiban dan apabila ia tambahkan juga dengan memberi makan fakir miskin sejumlah hari kodoknya tersebut ini tidak mengapa karena telah terdapat riwayat dari perbuatan sebagian sahabat nabi s.a.w. wa radiyallahu anhum ajma'in oleh karena itulah bersegera menunaikan puasa kodok atau hutang puasa sebelum masuk ramadhan itulah yang terbaik dan kita masih ada kesempatan ya kurang lebih sepekan lagi insyaallah silahkan dipastikan puasanya udah terbayarkan atau belum bagi yang wafat dalam keadaan ia punya kodok punya hutang puasa keadaannya tidak lebih dari empat yang pertama di saat Ramadan ia sakit sehingga tidak berpuasa otomatis teranggap punya hutang pada sakit yang diharapkan kesembuhannya kadar Allah dia meninggal sebelum sehat yang seperti ini tidak ada konsekuensi baginya sama sekali yang kedua di saat Ramadan ia sakit tentunya tidak bisa puasa dan dianggap hutang pada sakit yang diharapkan kesembuhannya lalu ia sembuh di saat sembuh belum sempat bayar hutang meninggal yang seperti ini ya dianjurkan bagi ahli warisnya untuk membayar vidyah atas namanya walaupun ini tidak dianggap sebagai kewajiban tapi dianjurkan oleh ahli warisnya untuk membayarkan vidyah atas nama keluarga yang telah meninggal tersebut yang ketiga di saat Ramadan ia sakit tidak pada sakit yang berat yang pada umumnya sulit untuk sembuh parah maka lalu ia meninggal dalam keadaan sakit tersebut maka ditunaikan vidyah bagi ahli warisnya dengan memberi makan fikir miskin sejumlah hari puasa tersebut yang keempat wafat dalam keadaan meninggalkan puasa nadhar ini puasa khusus ini puasa nadhar kalau puasa nadhar lalu dia meninggal sebelum menunaikannya wajib hukumnya bukan anjuran wajib hukumnya bagi ahli waris untuk menjalankan puasanya tersebut dengan diniatkan atas nama keluarga yang meninggal tersebut misalnya ada orang bernadhar Ya Allah kalau saya lulus saya puasa tiga hari Masya Allah lulus diumumkan dia lulus menerima berita lulus meninggal dia lulus meninggal Masya Allah belum sempat menikmati lulusannya meninggal ya bagaimana nadharnya wajib tetap ditunaikan oleh ahli warisnya jalankan ya ini yang diperintahkan Nabi alaihi salatu wassalam man sawma ya fa sawma alaihi waliyuhu siapa yang meninggal dalam keadaan seperti ini ya maka sawma puasa atasnya bagi ahli warisnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya tentang penentuan masuk bulan Ramadhan masuknya bulan Ramadhan hanya dengan dua cara sebagaimana dimalumi ya berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam sumu liru yatihi wa aftiru liru yatihi fa in gubba alaikum fa akumil iddah salasina puasalah karena melihat hilal berbukalah atau selesaikanlah Ramadan karena melihat hilal kalau nggak terlihat maka sempurnakan bulan menjadi 30 anggaplah nih anggaplah kita ikuti kalender sesuai kalender puasa itu hari Sabtu depan ya tidak bukan depan berarti kalau ru'ya itu dilakukan pada hari Jumat sorenya ya sebagai tanggal 29 syakbannya gampang kalau sore hari di hari Jumat itu telah terlihat hilal maka berarti besok pasti Ramadan kalau nggak terlihat di saat itu sore Jumat itu hilal maka berarti besok masih masih syaban 30 selesai lusanya pasti Ramadan kan gampang kalau metode yang Nabi AS tuntunkan makanya para ulama tidak menganjurkan untuk metode hisab ya sampai sebagaimana dikritisi oleh para ulama sejak Syekhul Islam agar tidak bersandar dengan hisab hisab itu adalah metode yang penuntuhannya dengan rumus-rumus sehingga telah ditetapkan waktu puasa abadi untuk tahun sekian sudah diketahui yang paling tepat adalah dengan ru'ya dan alhamdulillah yang negeri kita menerapkan metode ru'ya ini insyaallah ta'ala ada masalah tentang penetapan matla matla itulah tempat terbitnya hilal ya sebagian ulama berpendapat kalau ada suatu negeri sudah terlihat matla maka negeri lainnya ikuti negeri tersebut ada lagi yang berpendapat tidak masing-masing negeri sesuai dengan matlaknya masing-masing matlak ini tempatnya terbitnya hilal yang benar dan rajih insyaallah ta'ala pendapatnya mengatakan bahwa masing-masing negeri dengan matlaknya masing-masing tidak mengikuti negeri yang lain diatas permasalahan dan diskusi inilah hadirin adanya pendapat-pendapat yang kita kadang dapatkan ya bahwa puasa ikuti Saudi ya puasa Arafah juga ikuti Saudi ini karena dasarnya masalah ini ya adanya pendapat kita mengikuti satu matlak yang benar adalah mengikuti matlak masing-masing negeri ya terbitnya hilal masing-masing negeri itu yang paling tepat dan inilah yang dilakukan oleh Ibn Abbas jadi pernah ada salah seorang pulang dari negeri Syam ke Madinah Ibn Abbas ada di Madinah Syam ini negeri Palestine Yaman dan sekitarnya pulang ketemu Ibn Abbas menyampaikan di Syam mereka telah puasa telah melihat hilal kata Ibn Abbas kami belum melihat yaudah yang disana silahkan puasa kami disini belum puasa karena belum melihat hilal lalu kata Ibn Abbas demikianlah Rasulullah s.a.w. memerintahkan kami oleh karena itulah Imam Subuki dari kalangan mazhab syafi'i mengatakan bahwa di masa Abu Bakar di masa Umar di masa Uthman di masa Ali selagi mereka menjadi khalifah tidak memerintahkan seluruh buldan seluruh negeri mengikuti matlaknya mereka enggak pernah dilakukan oleh mereka maka yang tepat disini adalah mengikuti matlak masing-masing negeri kemudian ketika hendak tiba Ramadan tidak boleh kita berpuasa sunnah lagi bila niatnya untuk kehati-hatian tapi kalau puasa sunnah karena memang kebiasaan maka tidak mengapa kalau ada yang berpuasa dalam rangka kehati-hatian ini dianggap apa yang Nabi sebut barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan maka ia telah durhaka kepada Abu'l Qasim yang Nabi kita Nabi S.A.R. Muhammad s.a.w. durhaka tidak boleh karena kita beramal itu bukan karena keraguan tapi dengan suatu kepastian taib dan yang diinginkan dengan hari yang meragukan tersebut adalah hari-hari di penghujung bulan Syaklan kita masuk ke pembahasan selanjutnya mulai puasa diawali dengan niat ketahui lah Bapak Ibu bahwa berniat untuk melakukan sesuatu itu adalah amalan hati ketika ada keinginan untuk melakukan sesuatu itulah dikatakan niat sehingga tidak perlu dilafadkan diucapkan kalimat-kalimat tertentu karena memang pada asalnya tidak ada dasarnya sama sekali dalam agama taib niat untuk amalan itu teranggap sebagai syarat sah demikian juga puasa Ramadan yang diharuskan berniat untuknya sejak sebelum terbit fajar Nabi SAW dengan tegas bersabda malam yujmi'i siyama qabla al-fajuri pala siya malahu siapa yang tidak berketetapan hati ya ini berniat untuk berpuasa sebelum fajar maka tidak sah puasanya tidak sah puasanya maka harus ada niat menghadirkan niat setiap malam memperbarui niat setiap malam sebelum subuh makanya kalau ada yang berpendapat bahwa puasa untuk Ramadan bisa cukup di awal Ramadan dia niatkan puasa Ramadan satu bulan penuh tidak perlu lagi memperbarui niat di tiap harinya ini pendapat tidak tepat kurang tepat berdasarkan hadis ini ketika Nabi katakan sebelum fajar itu menunjukkan setiap hari harus ada pembaruan niat kita ingin puasa kita ingin puasa dan ini adalah sebuah keharusan menghadirkan niat karena niat adalah syarat sahnya amalan bentang waktu puasa dimaklumi bersama puasa dimulai sejak pajar ya ini waktu subuh kemudian hingga terbenamnya matahari yang saya tekankan di sini Bapak Ibu yang saya hormati bahwa puasa itu berakhir dengan ditandai terbenamnya matahari bukan adhan terbenamnya matahari ini yang ingin saya tegaskan kenapa karena bisa jadi kita dapatkan di sebuah tempat adhannya lebih cepat ya bagaimana kita tahunya Ustadz bisa dilihat dengan cara coba perhatikan ufuk sebelah terbenamnya matahari kalau di sana masih berwarna jelas orange ya kemerah-merahan atau orange yang jelas itu pertanda mataharinya belum terbenam dengan sempurna kalau itu yang terjadi maka belum boleh berbuka kadang ada adhan maghribnya kecepatan ya dan adhan bukanlah pertanda waktu puasa telah selesai ya kalau pada umumnya adhan yang kita dengarkan memang telah terbenam matahari maka boleh berpatokan dengannya saya cuma menegaskan bahwa patokan yang telah ditetapkan oleh Nabi adalah terbenamnya matahari dan jangan sampai berpatokan dengan adhan maghrib apalagi kalau adhannya terlalu cepat yang belum terbenamnya matahari dengan sempurna kata Imam Menawawi rahimahullah puasa selesai dan sempurna dengan terbenamnya matahari menurut ijemaah sehingga jika adhan di suatu tempat untuk salat maghrib pada saat ternyata belum terbenam matahari maka boleh belum boleh belum dibolehkan untuk berbuka kalau memang kita tahu kalau kita gak tahu makanya udah gak apa-apa insyaallah karena ketidaktahuan kita dan tidak mampu untuk memastikan hal tersebut kita mulai dengan sahur sahur bapak ibu adalah makan dan minum sebelum kita menjalankan puasa sebelum waktu subuh dan ini hukumnya kata Imam Ibn Hajar al-Syafi'i rahimahullah telah ijma' para ulama bahwa sahur itu hukumnya sunnah atau mustahab sangat dianjurkan banyak hikmah dan manfaatnya ada keberkahan dari Allah Allah dan para malaikat berselawat kepadanya pembeda puasa kita dengan puasanya ahli kita ada juga keutamaan sahur itu mendapatkan waktu yang mustahab doa-doa diampuninya dosa-dosa sepertiga malam terakhir luar biasa maka jangan kita tinggalkan sahur waktu yang utama untuk sahur bapak ibu yang saya hormati dan saya muliakan ketahuilah bahwa dianjurkan sekali sahur itu diakhirkan mulai kita siap-siap sahur kalau bisa sejak kurang lebih 30-40 menit menjelang waktu subuh karena dikonversikan dari 30 ayat Al-Quran yang bacaan pertengahan terbaca bukan ayat yang pendek 50 ayat ini ayat-ayat pertengahan jangan menghitung ayat yang pendek ngitung ayat yang pendek 50 ayat yang diinginkan adalah ayat yang pertengahan mufassal ayat-ayat yang mufassal 50 ayat yang terbacakan itu kalau dikonversikan ke menit kurang lebih 30 sampai 40 menit nah di saat itulah mulai untuk sahur paling dianjurkan diakhirkan mendekat dengan waktu subuh ya coba bayangkan kalau ada yang sahur jam 2 ya sahur jam 2 rata-rata kalau sahurnya jam 2 paling banter selesainya setengah 3 kalau udah makan apa yang dilakukan tidur kalau adhan subuh nanti berkemandang lanjur ya bablas ya itu yang terjadi makanya dianjurkan oleh syariat kita sahur itu dihubung hujung mendekat waktu subuh kenapa? agar ya lebih berpotensi kita tidak terluputkan waktu subuh ya mendekat waktu subuh ya habis makan langsung siap-siap sholat subuh berjamaah ini yang diinginkan dan itu lebih kuat ya untuk fisik secara fisik ya untuk kebutuhan fisik kita beda dengan yang sahur lebih dulu kemudian dia tidur kalorinya udah habis belum tengah hari jam 8 pagi sudah lapar ya baik makan sahur yang paling utama adalah kurma kalau nggak bisa seteguh air putih ya namun ini hanya sebatas anjuran bukan sebuah keharusan boleh sesuai dengan keadaan dan selera ada lontong sikat ya ada apa lagi biasanya sahur banyak menu-menu nggak harus dengan kurma kalau nggak ada kalau ada maka yang paling bagus dahulukanlah apa yang disukai oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini kurma ada pembahasan yang menarik jika sedang sahur terdengar adhan subuh kesimpulannya begini Bapak Ibu yang saya hormati dan saya mulai berdasarkan hadis dalam hal ini boleh bagi kita untuk menyempurnakan sahur dengan dua catatan yang pertama hanya untuk minum bukan makan lanjutkan yang kedua ya itu pun dengan air minum yang telah ada di tangan bukan yang belum diambil ya kemudian batasan yang ketiga tanpa tanpa ada unsur kesengajaan karena ketidaktahuan ini batasannya ya jadi kalau kita sedang sahur mau minum airnya sudah gelasnya sudah di tangan terdengar adhan sempurnakan minumnya gak mengapa selesaikan itu aja jadi bukan selain minum jangan lagi makan lontong ya adhan terdengar tanggung ini enggak bukan ya minum kemudian juga itu yang ada telah ada di tangan jangan ngambil adhan berkemandang Allahuakbar Allahuakbar minum 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 enggak jangan ngambil minum lagi enggak boleh lagi atau juga enggak boleh yang telah tahu lima menit lagi adhan tunggu adhan deh ya enggak boleh kalau kita sudah tahu adhan akan berkemandang sekian menit lagi maka hentikanlah sahur ya jadi ini batasannya hanya untuk minum itu pun para ulama menganjurkan menimbang ada dalil-dalil yang lain dari ayat Al-Quran juga dari hadith adanya batasan yang tegas bahwa sahur itu sampai terbitnya pajar ya maka hendaknya kalau bisa hindari ya hentikan memang makan dan minumnya apabila telah adhan berkemandang Bapak ibu yang saya hormati dan saya mulai akan mengisi hari saat berpuasa dengan segala amal ibadah ketahilah bahwa amal ibadah di saat sedang berpuasa itu luar biasa pahalanya berlipat-lipat ya maka jangan sampai kita sia-siakan tiap detiknya ya walaupun hanya dengan berzikir apalagi bisa lebih dari itu berzikir kan insyaallah kita semua bisa lihat kata Imam Zuhri rahimahullah Imam Zuhri tasbihah pi ramadhan akdal min alfi tasbihah pi gairihi satu ucapan tasbih apa ucapan tasbih subhanallah satu aja dilakukan ya di bulan ramadhan itu lebih baik dari seratus tasbih di luar ramadhan itu baru tasbih apalagi dengan sholat duha nya misalnya ya sholat ishroq ya misalnya sholat qobliya ba'diyahnya dan seterusnya bacaan qurannya dan seterusnya maka ibadah di bulan ramadhan jangan disiasiakan ya ada amalan ibadah yang spesifik sangat dianjurkan ini ya yang lebih ditekankan ya bukan membatasi seperti tadi bapak mengumumkan ada program-program kebajikan itu luar biasa amal-amal kebaikan yang hendaknya kita isi ramadhan kita dengannya tapi ada yang lebih ditekankan yang pertama puasa itu sendiri yang kedua memperbanyak baca alquran hilawah sampai-sampai para ulama itu mengatakan kalau ada yang sudah khatam ulang lagi sudah khatam ulang lagi terus memperbanyak hilawah alquran dan yang paling bagusnya bukan membaca dari sadar bukan dari hafalan tapi dengan melihat mushab ya itu yang lebih dianjurkan kemudian salat malam terawih dan wita dengan berjamaah bersedekah lebih spesifik dianjurkanlah sedekah untuk memberi makan orang sahur atau berbuka ini sangat dianjurkan kemudian ada juga etika dan juga ada zakatul fitur ini yang ada di bulan Ramadan yang kita sangat dianjurkan untuk melakukannya untuk mengisi hari-hari dan malam-malam kita bukan membatasi sebab sebuah amal kebajikan lainnya pun akan berlipat-lipat maka jangan disiasiakan bulan Ramadan penuh dengan keberkahan perkara yang dijauhi ini berkebalikan dengan yang tadi kalau ini harus kita jauhi ada sebuah nasihatnya yang sangat indah dari Jabir ibn Abdullah kata beliau kalau engkau berpuasa puasakanlah pendengaranmu puasakanlah penglihatanmu puasakan juga lisanmu dari hal-hal yang dusta yang diharamkan jangan mengganggu orang lain dan hendaknya engkau berhias dengan kesahajaan dan ketenangan di hari saat engkau berpuasa jangan samakan hari di saat engkau berpuasa dengan hari yang engkau tidak berpuasa padanya bedakin dong ini nasihat dari Jabir ibn Abdullah oleh karena itulah semua perbuatan haram pada saat puasa itu dosanya lebih besar dan ada perbuatan haram yang lebih ditekankan untuk dijauhi yang pertama semua yang teranggap sebagai pembatal puasa yang kedua semua ucapan yang diharamkan seperti dusta omongan kotor omongan kotor omongan kotor lagi keji ghibah dan namimah ini semua adalah ucapan-ucapan yang harus dijauhkan dari seseorang yang sedang berpuasa lebih ditekankan kenapa? Nabi AS secara khusus menyebutkan dalam sabda beliau Bukan puasa itu cuma menahan lapar dan haus tapi hakikat puasa adalah menahan diri dari ucapan yang kotor lagi sia-sia jika ada yang mencacimu lihat ini sampai-sampai Nabi ajarkan kita untuk memuliakan puasa kalau ada yang mengganggu kita yang mengusik kita yang membuli kita memancing emosi kita Nabi katakan jangan balas tapi katakan saya sedang berpuasa saya sedang berpuasa Ustaz Ustaz ada yang bertanya kalau kita udah bilang nih saya berpuasa masih juga Ustaz saya katakan tinggikan sedikit tinggikan sedikit nadanya saya berpuasa lu masih juga Ustaz saya puasa ini bilang gitu masih juga Ustaz kira-kira gimana diapain lagi nih ya Insya Allah sudah cukup menjadi peringatan baginya ya yang jelas Nabi nasihatkan kita agar tidak membalas dalam rangka memuliakan puasa Nabi juga bersabda siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perubatan yang haram maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumannya tidak ada manfaatnya puasanya tetap melakukan perubatan yang haram ada perubatan spesifik yang makruh sebaiknya ditinggalkan ya untuk dijauhi diantaranya adalah ketika berwudu kalau berwudu bisa berpuasa cukup dirongga aja jangan sampai ke pangkal hidung kalau kita tidak berpuasa keadaan biasa pastikan berwudu sampai ke pangkal hidung itulah yang disebut dengan kalau kita berpuasa pastikan airnya cukup dirongga hidung saja tidak sampai ke pangkal hidung makruh kalau sampai ke pangkal hidung karena Nabi melarang ya ya bersungguh-sungguhlah ketika menghirup air dalam hidung kecuali engkau berpuasa batasannya apa pastikan cukup dirongga saja tidak sampai ke pangkal hidung yang kedua mencium istri atau sebaliknya tentunya bagi yang telah berkeluarga dan ini bagi yang mampu bagi yang tidak mampu menahan diri ini makruh untuk mencium istri dan sebaliknya makruh bagi yang tidak mampu menahan diri kemudian yang ketiga mencicipi makanan tanpa ada hajatnya dan demikian sebaik dari itu perkara-perkara yang mubah mubah itu boleh yang pertama sahur dalam keadaan junub boleh berkumur-kumur dan istinsak tadi dengan batasannya itu boleh mandi menyiramkan air ke kepala atau tubuh karena memang alasannya gerah misalnya karena alasannya memang panas misalnya atau berat puasanya dia rasakan udah coba mandi nyemplung kolam ya gak apa-apa ya yang keempat mencicipi makanan tapi lihat penjelasan para ulama di catatan kaki saya cantumkan di situ bahwa khususnya ibu-ibu ini biasanya ibu-ibu yang masak mencicipi makanan itu adalah sedikit dan itu pun diletakkan di hujung lidah udah ketahuan rasanya dibuang dimuntahkan diludahkan bukan ditelang ya kemudian catatan atau batasan yang kedua juga ya ini bagi yang punya hajat maka yang diinginkan di sini lah yang masak tentunya jangan bapak-bapak datang ke istrinya ke dapur ini biar saya yang menyucipin enggak bapak gak pernah hajatnya ya ibu-ibu hendaknya melarang itu gak usah gak usah bapak gak ada hajatnya gak ada perlunya cukup ibu-ibu aja karena mereka yang dianggap punya hajat kemudian batasan yang ketiga mencicipi itu adalah yang sedikit cuma secuil yang sekira-kira sudah dapat rasanya jangan satu sendok beralasan mencicipi satu sendok kemudian habis satu sendok beralasan mencicipi lagi dengan mengatakan akhirnya belum tahu rasanya tadi enggak ini sudah melampaui batasan enggak boleh kemudian mencium istri tadi telah kita jelaskan dengan batasannya kemudian menggunakan obat semprot untuk penderita asma ke hidung atau ke mulut dengan catatan bila dipastikan yang disemprot itu gak sampai ke lambung kalau dia tertelan sampai ke lambung ini gak boleh kemudian yang ketujuh menggunakan sikat gigi karena ini sama halnya dengan siwa yang nabi anjurkan di setiap saat maka para ulama menyebutkan bahwa kalau mau aman sikat gigi kan rata-rata kita pakai pasta gigi ya pasta gigi kan umumnya saya gak nyebut merek itu memiliki aroma yang tajam itu dikhawatirkan sampai ke lambung maka kalau mau sikat gigi di siang hari di saat puasa sikat gigi aja tanpa menggunakan pasta gigi itu aman lebih aman lebih menjaga kehati-hatian atau sikat giginya di saat sahur dan nanti setelah berbuka lebih aman lagi baik kemudian suntikan yang tidak mengandung zat makanan termasuk juga lembasan ini suntikan vaksin kita berbicara hukum untuk puasa bahwa suntikan vaksin itu tidaklah membatalkan puasa sebagaimana terangkan oleh Syekh Abdul Aziz ahli Syekh pembatal 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 puasa jima bagi suami istri ya bagi yang telah berkeluarga keluar air mani dengan sengaja ini juga pembatal puasa makan dan minum kemudian membekam atau dibekam sama dengannya yang didonor donor darah ya tapi kalau untuk donor dan pasdu itu kias kebekamnya yang dibekam ya adapun yang mendonor atau yang mempasdu tidak dikiaskan kepada yang membekam kenapa yang membekam dianggap batal puasanya karena dulu asal penetapan hukum ini di masa nabi berbekam itu dengan menggunakan tanduk hewan yang berbentuk corong kemudian dihisap yang membekam itu bisa dipastikan karena kalau prakteknya seperti ini dia akan terhisap darahnya walaupun sedikit gak bisa dihindari ya kemudian yang kedua juga dia dianggap membiarkan orang lain lemah dan rusak puasanya maka dia dianggap batal puasanya adapun yang medis tenaga yang mendonor ini gak bisa dikiaskan dengan hal tersebut begitu juga pasdu hanya saja dikiaskan kepada yang donor darahnya atau yang pasdu nya baik kemudian yang kelima muntah dengan sengaja yang keenam keluar darah haid atau nifas bagi wanita yang ketujuh berniat ini pembatalan puasa ini kalau ada nih gak kuat ini puasa batalin deh walaupun dia belum makan dan belum minum dengan niat bulatnya itu batal puasanya karena niat ini amalan hati yang harus terjaga sampai selesai puasa tadi telah kita bahas sebagai syarat sahnya puasa innamal a'malu innamal a'malu lebih niat amalan itu tergantung dengan niatnya jadi walaupun dia gak makan dan gak minum kalau dia niatnya udah bulat batal puasanya ini juga solusi kalau kita berada di kendaraan terjebak macet gak ada makan gak ada minum udah waktu berbuka udah niatkan bulat untuk berbuka buka kita batal udah puasanya yang ke delapan na'udzubillah keluar dari islam inilah pembatal-membatal puasa dan pembatal puasa semuanya Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan dianggap membatalkan puasa kalau dilakukan dalam keadaan tiga hal pertama dia tahu udah yang kedua dia sadar bukan lupa yang ketiga bukan terpaksa kalau terjadi pembatal dalam keadaan ya tidak atau apa namanya berbeda dengan hal ini maka tidak dianggap batal puasanya makan dan minum lupa gak batal puasanya ya donor terpaksa gak batal puasanya dan seterusnya baik konsekuensi orang yang melakukan membatal puasa tanpa udhur pertama dia berdosa maka harus bertobat kepada Allah yang kedua puasanya batal maka wajib baginya mengganti di hari yang lain atau membayar kafaroh bila pembatalnya adalah jimak berbuka puasa waktunya telah setelah matahari terbenam sangat dianjurkan untuk menyegerakannya kemudian berbuka yang paling anjurannya adalah sebelum sholat maghrib mengawali dengan makan kurma atau air putih ini anjuran sekali lagi anjuran karena rata-rata pada umumnya bapak-bapak kalau kumpul-kumpul untuk buka bersama gorengan dulu yang disikat walaupun ada kurma di sebelahnya kadang-kadang gorengan dulu yang disikat insyaallah doa ketika berbuka yang ada riwayatnya ini ini yang ada riwayatnya dari nabi ada pun doa ini kalau disandarkan ke nabi tidak tepat tapi kalau dibaca dengan niat hanya sebatas doa tidak mengapa kalau yang ada riwayatnya ini dia ini kemudian ada faedah perhatikan terjemah ketika nabi katakan doa ini dibaca dan artinya adalah rasa haus telah hilang para ulama mengatakan doa ini hendaknya dibaca kalau kita berbuka habis minum habis minum baru baca doa ini sehingga sejalan dengan maknanya kolerasinya dengan makna doa tersebut kalau kita berbuka makan gorengan tahu isi misalnya setelah itu baca doa ini tidak cocok tidak cocok bisa dipahami tidak apalagi misalnya ketika berbuka makanya makan apa misalnya hal-hal yang tidak sejalan dengan makna yang terkandung dalam hadis ini sebab nabi katakan telah hilanglah dahagaku kalau makan gorengan kira-kira hilang tidak hausnya malah makin haus kemudian juga ada doa khusus bagi yang memberi makanan buka karena kita kalau puasa itu kalau tidak kita yang memberi kita diberi maka hafalkan doa ini bapak ibu yang saya hormati dan saya muliakan doanya pendek kok untuk yang memberi kita Allahumma bariklahum fima razaktahum waghfirlahum warhamhum ya Allah berkahilah rezeki yang kau beri kepada mereka ampunilah mereka dan rahmatilah mereka doanya pendek baik pembahasan terakhir tentang yang boleh tidak puasa sakit mesafir yang sudah tua tidak mampu haid dan nifas hamil dan menyusi inilah golongan yang boleh tidak berpuasa apa konsekuensinya konsekuensi yang tidak berpuasa karena uzur ini cuma dua kalau tidak kodok makan vidya kodok itu mengganti vidya itu memberi makan kepada fakir miskin sejumlah hari yang dia tidak berpuasa padanya kalau sakit sakitnya yang berat lagi parah ya tidak ada kewajiban baginya kecuali bayar vidya kalau sakitnya ringan yang bisa diarahkan sembuh ada tiga rinciannya kalau puasa tidak membahayakan dia tidak memberatkannya maka tidak boleh dia tinggalkan puasa misalnya sakit apa ini yang ringan-ringan sakit kepala ya pilek dan influenza sakit hati sakit hati Ustadz sakit hati dari mahat ya kemudian kalau sakitnya memberatkan tapi tidak membahayakan tapi memberatkan baginya misalnya apa sakit gula sakit gula itu biasanya memberatkan tapi tidak membahayakan karena memang sebenarnya bagus malah puasa orang sakit gula itu tapi kalau dia memberatkan maka makru bagi dia untuk berpuasa ya tep maka kewajibannya lah kodok kalau dia gak berpuasa yang ketiga kalau memotorotkan dan memberatkan haram baginya berpuasa haram kalau dia berpuasa ini sakit ya musafir kalau musafir tergantung kalau enak baginya berbuka silahkan berbuka kalau enak baginya puasa puasa kalau gak bisa milih Ustaz paling bagusnya dia pilih puasa kenapa karena supaya dapat waktu yang utama ya kalau dia gantikan dia luput bulan Ramadan kemudian yang telah tua gak mampu kewajibannya adalah membayar vidya hai dan nifas kewajibannya adalah kodok dan terakhir hamil dan menyusui kewajibannya adalah vidya inilah ringkasan hukum-hukum fikir terkait dengan puasa Ramadan Bapak Ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan bisa menjadi bekal sehingga kita bisa menjalani puasa Ramadan sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditentukan secara syariat dan dengannya mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih penting dari itu pada saat ini kita manfaatkan waktu dengan menyebut nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat yang mulia semoga Allah memperjumpakan kita dengan Ramadan dan semoga Allah memberikan berkahnya kepada kita semuanya Allahumma baligna Ramadhan Allahumma baligna Ramadhan Allahumma baligna Ramadhan wa barik lana fihi wa akhiru da'awanan Alhamdulillah mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan subhanakallah wa bihamdiki Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah wa barakatuh Baik Bapak Ibu sekalian aja masih keren mudahkan Allah Mungkin ada yang ingin mengajukan satu pertanyaan silakan Pak Jainal Ada Ibu-Ibu itu mengaju tangan Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum warahmatullah Alhamdulillah di Masjid kita InsyaAllah akan ada program program tadi diumumkan oleh Panitia yaitu Kultum ya Kuliah 7 menit ya Pak ya atau Kuliah Terserah Antum Mungkin boleh disegarkan kembali ingatan kita karena yang hadir-hadir saat ini para Ustadz nih nanti untuk Kultum jamaah kita jadi jamaah untuk jamaah hadis-hadis yang mungkin maudu ataupun hadis-hadis yang do'if yang yang sering beredar lah ya di di bulan Ramadan ini terima kasih ya Bismillah Alhamdulillah wa salatu wa salam wa rasulillah ini saya dapat ilmu baru Kultum Kuliah Terserah Antum akan saya ingat terus ya memang sejatinya akan lebih 7 menit itu sejatinya baik nasihat untuk kita ya khususnya yang akan mengemban amanah menyampaikan Kultum di bulan Ramadan nanti agar betul-betul menyampaikan kebaikan dan niatkan ikhlas agar bermanfaat bagi kaum muslimin dari apa yang akan disampaikan betul-betul hal yang bermanfaat bagi mereka dan hindarilah penyampaian yang sifatnya tidak ada dasarnya dalam agama karena kita ya diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wa salam agar menjaga kemuliaan agama ini agar menjaga kemuliaan ini beliau bersabda man kazaba alaiya muta ammidan fal yata bawa mak'adahu minan nar ya siapa yang berdusta atas namaku muta ammid dia udah tahu sengaja maka siap-siap dia akan mengambil tempat duduk di dalam neraka dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran ya la taqfu ma lai salaka bi'iln inna sam'a wal basra wal fu'ad kana anhu ulaika kana anhu mas'ula pendengaran kita wa la taqfu ma lai salaka bi'iln jangan berucap tanpa ilmu pendengaran kita pembicaraan kita hati kita semua akan diminta pertanggjawaban wa la taqulu bi al-sinatikum hadha halalun wa hadha haramun di taftaru ala allahil khadib jangan bermudah-mudahan dengan lisanmu mengatakan ini halal ini haram jangan kata Allah ini kedustaan atas namu Allah maka pastikan sumbernya referensinya yang kita sekiranya siap kelak di hadapan Allah mempertanggungjawabkan apa yang kita sampaikan ya kita akan ditanya di hadapan Allah dengan apa yang akan kita sampaikan tersebut maka mudah-mudahan rekan-rekan yang akan mengembang amanah ini bisa mengumpulkan sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan penuh dengan manfaat membawa kebaikan yang betul-betul mengantarkan kaum muslimin kepada agama mereka amalan mereka yang lebih baik itu nasihat dari saya mudah-mudahan bermanfaat Allah ada satu lagi ya ya enggak itu yang benar itu yang benar tapi sudah mohon maaf nih ada ibu lebih dulu dari tadi sampai kita memotong kesempatan saya haltir nanti ada ibu-ibu dari tadi mengangkat tangan saya lihat beliau mengangkat tangan silahkan Bu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz setelah Ramadan itu kan masuk bulan sawal biasanya kita juga ada sunnahnya untuk mengikuti enam hari puasa sunnah di bulan sawal ya pertanyaannya apakah dalilnya untuk orang yang berhutang puasa Ramadan apakah mendahulu yang mana terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi kaum muslimah atau selain mereka ya untuk puasa sunnah shawal yang enam hari mana yang didahulukan hutangnya atau shawal dulu maka jawabannya yang afdol yang paling utama mendahulukan hutang itu yang paling bagus paling utama tapi ini bukan sebuah keharusan kalau dia ingin mendahulukan shawalnya dulu boleh tidak masalah karena memang telah terdapat dalil-dalil yang membolehkan hal ini memang ada perbedaan pendapat saya tahu tapi yang depan adalah pendapat ini boleh bagi dia mendahulukan puasa sunnah shawal walaupun belum menunaikan kodoknya dalilnya apa perbuatan Aisyah sahabat sahabiah dan bukan hanya Aisyah ada sahabiah yang lain yang mereka mengakhirkan kodoknya mendahulukan puasa-puasa sunnah Aisyah itu kodok beliau dia tunaikan di Syakban tahun akan datang ini kan berarti sudah lewat banyak puasa sunnah Aisyah istri nabi umatul mu'minin gak mungkin melupakan puasa-puasa sunnah beliau puasa arafah puasa lainnya banyak mendahulukan puasa-puasa sunnah ini alasan yang pertama alasan yang kedua karena puasa sunnah shawal itu terbatas dengan waktu hanya satu bulan sementara puasa kodok diberikan kebebasan oleh syariat sampai Syakban sebelum ramadhan tahun akan datang karena terbatasnya waktu ini boleh untuk mendahulukan syawal maka ini pendapat yang tepat insyaallah bahwa boleh bagi muslimah mendahulukan puasa sunnah shawalnya walaupun belum kodok yang jelas jangan menggambungkan niat ada yang pernah bertanya ke saya Ustaz boleh gak puasa shawal sekaligus niat bayar hutang gak boleh ya gak boleh menggambungkan dua amalan dengan satu niat sekaligus pada amal yang berbeda hukumnya gak boleh ya dipisahkan dibedakan jadi boleh Bu insyaallah mendahulukan puasa sunnah shawal baik ada lagi ya ya ini aja Pak Ustaz mau tahu praktikalnya apa praktek praktek ya tadi sudah dijelaskan sama Ustaz ya kalau Ustaz sendiri menyiasati satu kali 24 jam itu bagaimana dalam Masya Allah mulai subuh ya mudah-mudahan bisa kita tiru Pak Ustaz oh ya Allah Ustaz kalau untuk puasa ya mulai dari kapan ini subuh ya mulai subuh salat subuh berjamaah ya di masjid kemudian habis salat subuh berdikir dikir setelah salat kemudian dikir pagi kemudian tilawah ya meroja'ah kalau pada saat-saat saya diminta untuk imam maka saya akan meroja'ah untuk mempersiapkan bacaan kemudian setelah itu salat isra'ah apabila ada kelapangan dan badan enak memperbanyak salat duha ya kemudian dilanjutkan kebutuhan sehari-hari ya bersama dengan keluarga anak istri kemudian yang lainnya kemudian saya mengupayakan sebelum duhur itu ada kailullah kailullah itu tidur siang sejenak sesaat ya sebelum duhur bukan selah duhur sebelum duhur walaupun sesaat dan sebelumnya kalau bisa jam 10 sebelum duhur itu kembali tilawah kalau lapang karena saya punya aktivitas mengajar di beberapa tempat ya maka kadang saya manfaatkan untuk mengajar di beberapa lembaga pendidikan kemudian salat duhur setelah itu zikir kemudian salat sunnah kemudian menyempatkan diri juga untuk tilawah kembali kemudian kalau memang badan membutuhkan istirahat maka istirahat sejenak lalu melanjutkan mengajar yang biasa hari-hari mengajar dari Senin sampai hari Rabu dan kadang juga Kamis Jumat ada jadwal mengajar kemudian sampai asar setelah asar zikir sore setelah zikir sholat kemudian zikir sore kemudian melanjutkan lagi tilawah dan setelah itu menyempatkan waktu untuk memperhatikan jadwal kalau ada permintaan apa namanya kajian untuk Ramadan ini banyak ada jadwal setelah asar menjelang berbuka maka saya ke sana kalau tidak maka saya menghabiskan waktu bersama dengan keluarga untuk membantu di rumah kemudian kemudian malam harinya kebiasaan ada kalau ada jadwal bersama kaum muslimin bermajlis taklim kemudian sholat terawih seperti biasa bersama kaum muslimin dan menyempahkan diri untuk apa namanya memberi nasihat dan tausia bersama dengan jemaah di beberapa tempat kemudian istirahat itu jadwal saya dan saya yakin bapak-bapak lebih lebih bagus lagi insyaallah kegiatannya yang benar sebelum tuhur bukan kalau secara hadis tapi ini bukan sebuah keharusan karena itu tergantung kondisi fisik orang secara medis memang ada yang membutuhkan setelah tuhur gak apa-apa gak masalah tapi kalau dalam hadis itu sebelum tuhur Umar ibn Khattab itu boleh sangat menjaga sebelum tuhur kiamulel kiamulel salat terakhir maksudnya kalau kita biasanya di awal-awal Ramadan mengikuti kaum muslimin di awal isya nah enggak 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 lagi enggak lagi tapi kalau setelah menjelang akhir Ramadan di 10 hari terakhir biasanya kita ambil di pertengahan malam dan kadang kalau lagi Allah mudahkan kita mulai dari jam 9 atau jam 10 sampai sahur sahatnya ya sampai sahur menjelang sahur ya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi kalau di 10 juli itu kan utamanya di siang hari ya nah kalau di Ramadan ini yang lebih utama di siang atau di malamnya kalau apa utamaan di Ramadan di malam hari atau di siangnya oh iya ya pertanyaan pertama saya lebih menasihatkan agar kita mengikuti penunjuk nabi yaitu mengawali puasa dengan informasi yang didapat berdasarkan rukyah ya berdasarkan rukyah memang di kalender kan tanggalnya udah tentuin tapi kan kita mengikuti tetaplah ponisnya kan pemerintah dalam hal ini departemen agama yang akan mengumumkan ponisnya kepastiannya tunggu aja itu tunggu aja itu pengumuman dari pemerintah ya dan pemerintah secara zahir kita lihat ya ini adalah keputusan yang mereka simpulkan dari rukyah yang mereka telah tugasan di beberapa titik kan untuk melihat hilal maka saya nasihatkan ikuti aja itu tunggu aja itu dan itu insya Allah lebih lebih apa lebih aman lebih bagus kita gak apa namanya gak repot-repot ikuti aja pemerintah tunggu aja pengumuman pemerintah ya itu yang lebih lebih berwenang untuk mengatakan hal ini dan itu yang lebih tepat untuk kita ikuti berdasarkan rukyah pemerintah kalau seandainya ada yang berpendapat dengan mengikuti yang lain kalau memang itu yang jelas dipastikan aja supaya tidak ragu hilangkan keraguan kalau ada diantara kita mengikuti ada penetapan selain dari hal tersebut pastikan aja silahkan dipastikan yang jelas jangan jangan disisipi dengan keraguan jangan ada ragu-ragu ya pastikan aja diyakinkan aja dengan menimbang dasar-dasarnya apa dalilnya apa pastikan dengan hal tersebut maka ikuti aja itu jangan disertai dengan keraguan kalau saya sih lebih menyarankan ikuti keputusan pemerintah aja itu saran dari saya pertanyaan yang kedua keutaman Ramadan itu ketahui lah bahwa enggak hanya siang tapi malam juga makanya dalam rewet dan juga berdasarkan Al-Quran Allah dengan tegas ya sebutkan di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari seribu bulan kan malam sebutnya ya kan malam pertanyaan malam Al-Qadr atau Laylatul Qadr kita kan enggak tahu hanya ada isyarat malam-malam ganjil ya malam-malam ganjil itu berapa 21 23 25 27 29 diantara itu pun kita enggak tahu yang pasti makanya para ulama mengatakan karena ketidaktahuan kita lah untuk mendapatkan keutamaan Laylatul Qadr itu kalau bisa sejak awal Ramadan hidupkan malam-malamnya kata Syed bin Bas kalau ada yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah dia pasti dapat keutamaan Laylatul Qadr bisa dipastikan nah ini kan malam malam-malam maka jangan dikira bahwa keutamaan Ramadan cuma siang malam-malam juga artinya apa setiap ibadah yang kita lakukan di malam hari juga berlipat-lipat pahalanya itu yang diinginkan dengan hal ini berlipat-lipat pahalanya semua kebajikan ya semua semua ibadah tanpa terkecuali yang paling ringannya pun berlipat-lipat Allah Ustaz saya dengar tadi Ustaz itu juga mengajar di perguruan tinggi saya ini yang mengajar dan saya di bulan Ramadan ini mempunyai semester memregal untuk mengajar Ustaz saya pertanyaan saya puasa 6 hari puasa sunat kenal hari di bulan sawal itu itu pedomanya apa Ustaz 6 hari itu kalau nggak 10 hari atau 15 hari begitu saya mohon pertunjuknya Ustaz supaya kuliah saya itu juga tidak melanggar-melanggar itu kuliah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwekan oleh Imam Al-Bukhari Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikuti 6 hari di bulan sawal maka seakan-akan dia telah mendapatkan keutamaan orang yang berpuasa setahun penuh jadi berdasarkan hadis Bapak ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anjuran untuk puasa 6 hari di bulan sawal Waalaikumsalam Waal'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih.